Intro Oke mas bro sebelum kita lanjut ke videonya Saya ngasih tau bahwa ada loh sekuritas yang bagus banget buat IPO Nah sekarang kan banyak apa namanya ipo-ipo yang langsung open ARB gitu ya Langsung diguyur Nah kalau teman-teman pake sekuritas yang lelet itu pasti akan sangat merugikan Nah ini saya akan ngenalin sekuritas Mention Trade yang cocok banget Dan fiturnya itu buat ipo-ipoan guys Contohnya hari ini itu bimbel ya BMBL itu langsung open ARB Tapi kalau mas bro ipo pake MNC sekuritas kayak saya ini Mas bro bisa keluar loh Ini guys kalau yang ini CBR ini kemarin ya Ini kan yang sekarang adalah bimbel Dan kita lihat disini mas bro ya Bimbel waran itu saya itu kejual itu di harga 21 Dan untuk bimbelnya atau BMBLnya saya kejual di 170 Artinya memang CL guys Memang CL Mas bro bisa lihat aja Apa namanya Chart BMBL di tanggal 11 Januari Itu langsung open ARB Tapi kalau mas bro pake MNC sekuritas mas bro Bisa langsung keluar Gak kena ARB berjilid-jilid Nah ini kalau ARB Kalau misalnya mas bro cuan ini akan cuan luber di atas guys Karena kita pake fitur trailing stop Jadi temen-temen bisa lihat videonya di atas ya Ya di atas itu kita udah upload videonya Mas bro bisa lihat aja gimana cara pasang trailing stopnya Next kita lanjut ke videonya Semnik mas bro ya kembali lagi kita di Fajadeli Dan kali ini kita akan bahas IPO lagi Yaitu Hilkon PT Hilkon TBK atau Hil Nah ini sebenernya tahun lalu udah Bug building juga Cuman batal ya Kayak BSMT hari ini BSMT kan bug building tapi batal Mungkin dia diundur sih sebenernya Kayak Hilkon sama King ini juga Tahun lalu udah bug building cuman batal Dan balik lagi sekarang Nah semoga gak batal lagi Dan Hil ini adalah sektornya basic material Dan dia sebenernya itu Sektornya ini guys ya Apa namanya Kontraktor pertambangan ya Si Hil ini Kita lihat ya Hil Sudah saya buka tadi Nah yang jadi Apa namanya Sesuatu hal yang aneh Yang aneh di pikiran saya itu Kenapa Hil ini tahun lalu itu Apa namanya Batal Harusnya bener dia Iponya tahun lalu Saat istilahnya Tambang-tambang batubara Itu lagi monster-moncernya Dan harga batubara juga lagi tinggi-tingginya Kalau dia ipo tahun lalu ini Harusnya ramai teman-teman Cuman gak tau Kenapa dia iponya sekarang Saat harga batubara lagi drop Mulai drop Gitu ya Aneh sekali Apa yang dipikirkan oleh Manajemen Hil ini Saya bilang Eh aneh sekali Coba kalau iponya yang tahun lalu Aduh pasti nih Tapi sekarang Lihat aja Harga batubara Sudah mulai lu yuk Bahkan saham-saham Batubara yang gede Sudah mulai Ya Itulah mas bro I don't know why Karena ini adalah Apa namanya Kontraktor pertambangan Yang Dia itu Sangat berhubungan erat Dengan batubara Teman-teman Seperti ini guys ya Masa bisa lihat Langsung ke websitenya aja Nah kita lihat disini Untuk Bek pair dan bubelnya Sampai tanggal 3 feb Untuk harganya juga Lumayan premium ya 1250-2000 Oke kita lihat aja Langsung ke Penjamin emisi Yang pertama adalah Mire guys Kita lihat Nah Mire itu Yang terakhir banget Itu ADCP ternyata ya Wah Apa ya waktu itu ya Ada tool ya mungkin ya Sini kok belum ada Tool Tool ini mirip kayaknya ya Kita lihat tool Nah tool ya seperti ini guys ya Arah terus ARP Tapi udah set wish nih Udah enak nih tool Oke terus ADCP Nah mungkin ADCP ini yang bisa jadi patokan Teman-teman Untuk ipo heel ini Karena ADCP juga Iponya itu lumayan gede Dananya Sama mungkin Amah heel ya Beda Beda tapi gak terlalu jauh lah Beda banget sama tool Kalau tool kan dia pengembangannya Cuman kecil gitu ya Kalau ini kan gede juga sih ADCP Dan ADCP itu sebenernya Sempet nyaris Arah kurang 2T Tapi dia langsung Jebul Seperti itu Mungkin aja heel ini juga akan menjadi seperti ini Jadi masku harus hati-hati ya Oke Ada banyak banget sih YP-nya IPPE Kalau IPPE sih Arah ya IPPE ini cuman banyak so Kalau di IPPE Terus Apalagi guys Depo Ini juga gede guys Ini IpO gede juga nih Sempet arah ya Sempet arah hampir 2 kali lah Mantap juga sih Si di depo ini Cuman saya tuh ngambilnya dikit Ragu ya Karena IpO jumbo Saya ragu ngambilnya dikit ya Cuanya gak banyak Jadi udah Oke Terus selanjutnya apa nih guys Sukor Kita lihat Sukor Sukor guys Sukor disini ADCP juga bareng ya Nah berarti bener nih YP dan Sukor Jadi satu di ADCP Nah mungkin Akan jadi seperti itulah Iponya dari Hill Nah Tapi Intinya Kalau di ADCP Itu masih di Bawa cuan loh Masih dapet cuan Kalau teman-teman itu Jelik Ngelihatin Itu masih dapet cuan Sekitar 25-30% Di IpO ADCP Oke Masih aman Di ADCP guys Oke Nice kita langsung lihat aja Ke prospektusnya Teman-teman Nomor 17 dulu guys Nah Ini udah saya jelasin Di video Hill yang lalu Bahwa Hill ini sebenernya Adalah perusahaan holding Karyawannya cuma 4 Karyawannya cuma 4 guys IpO jumbo Tapi karyawannya cuma 4 Nah karena perusahaan holding Sebenernya Yang kerja itu Anaknya Yaitu HS HS ini adalah Apa namanya Jasa pertambangan dan konstruksi Nah ini berhubungan Dengan batu barah Dia itu Kontribusi terhadap Pendapatan perseroan Itu 98,78 99% Itu Yang kerja HS Makanya saya juga Sudah bilang di video yang lalu Kenapa gak HS aja yang IpO Kenapa Hillnya Wal Hill gak ngapa-ngapain Dia cuma karyawannya 4 doang Apa sih Cuma dia HS Apa nama Hill ini adalah Induk usaha dari HS Dengan kepemilikan 80% Gitu sih Itu dia guys ya Yang berdikik beratkan Terus sisanya itu adalah PST Perdagangan besar Perdagangan suku cadang Dan reparasi mesin Untuk keperluan khusus Berarti ini Apa namanya Mobil-mobil yang Gede-gede itu lah Yang buat ngangkat batu bara Itu lah Truk-truk raksasa Nah ini seperti itu guys Itu kontribusinya 1,22% Nah Oke ya Udah tau ya Disini ternyata Hill ini Gak ngapa-ngapain Yang kerja sebenarnya Anak usahanya Yaitu HS Nice Terus nomor 19 Kita lihat Nah disini Nominalnya guys Nominalnya itu 100 Dengan harga penawaran 100 1250 Jadi istilahnya ini Udah Kelihatan agak mahal ya Nominalnya cepek Dijualnya seribuan Oke Ini yang ditawarkan adalah 15% Terus kita langsung lihat aja Ke 20 Kita cepat aja Karena juga ya Saham yang berhubungan batu bara Udah sering kita bahas lah ya Nah Kita lihat disini teman-teman Nah ini adalah Struktur permodalannya PT Helicon Equity Management Dia menguasai 68% PT Bukit Persada Indonesia 16% Dan nanti masyarakatnya 15% Waran Nice Terus nomor 21 Langsung ke bagian equity Kalau kita lihat dari Jumlah liabilitas dan ekuitasnya Ini jumlah banget Berarti dernya nanti gede guys Jadi hutang dan modalnya Itu jauh lebih banyak hutang Tapi kalau kita lihat disini Di tahun 2019 Itu Hill itu sempat equity minus loh Nah ini udah mungkin mau bangkrut lah Bahasanya seperti itu Tapi di tahun 2020 Ya Harga batu bara meledak Ya enggak 2020 akhir Itu kan harga batu bara Duh Tahun 2021 Bus Nah Tahun 2022 di atas Nah itu dia yang menyelamatkan hill ini Kalau misalnya enggak ada terjadi booming batu bara Mungkin hill ini udah bangkrut Maybe ya Anda kutip ya Karena 2019 itu udah terseok-seok Seperti ini teman-teman Equuitasnya udah hancur Minus Nah cuman ditolong oleh kenaikan harga batu bara di tahun 2020 Akhir 2021 dan 2022 Yang dia Apa namanya Kalau kita lihat dari Pendapatannya Ini kan Terpantau Naik lah ya Coba kita lihat ya Harusnya sih naik harusnya Kita lihat disini Lapa brutonya Lapa brutonya ya naik Ya kan Tuh Tahun 2019 Cuman segini 100 100 Begini dalam juta ya 115 miliar Jadi 300 miliaran Terus jadi 800 Jadi laba brutonya Terpantau naik Karena kenaikan harga Batu bara tadi Harga batu bara pas tinggi Banyak perusahaan yang istilahnya itu Apa namanya Mencari spot-spot baru Buat penambangan batu bara Nah jasa hill ini diperlukan untuk Apa namanya Mencari Dan membuat spot tersebut Karena hill ini ada dasa konstruktor Kontraktor pertambangan Itu artinya dia yang Mencari Terus Apa namanya Membuat jalannya Gitu ya mas bro Kan kalau ada Apa namanya Tambang itu kan Tambangnya tengah hutan Kan harus ada akses Mau ke Apa namanya Ke bagian pengangkutan Misalnya ke laut Seperti itu Nah itu yang Yang buat adalah Ini Deal ini guys Itu dia membuat Apa namanya Lokasinya Jalannya Seperti itu teman-teman Nice Karena memang Harga batu bara Lagi bagus Tahun 2021 Dan 2022 Kita lihat di bagian Ini ah Labah rugi Tahun berjalan Tukan lihat ya Tahun 2020 2019 Itu cuma sedikit banget Teman-teman Sekitar 5 miliaran doang Tahun 2020 Naik jadi 127 miliar Tahun 2021 Naik jadi 500 miliar Nah ini yang menyelamatkan Nyawa Hill Dan saya itu Sempat Apa namanya Yaitu Apa namanya Aneh gitu Amal ini Kenapa gak tahun lalu aja Ipo saat Dia itu Profitnya lagi Di atas angin 2022 lah 2021 Atau 2022 Itu Ipo gitu ya Dia lagi di atas angin Nah kalau kita lihat di sekarang Teman-teman Tahun 2022 aja Sampai bulan September Ya Itu jauh lah Dari total Di tahun 2021 Artinya Profit tahun 2022 Sampai akhir Ini sekitar 300an miliar Dan di tahun 2001 Itu udah 500 Artinya Profit dari Hill ini Turun teman-teman Di tahun 2022 Nah itu udah terlihat Dari memang Trend harga batubara Di akhir 2022 Juga udah mulai Luyuh Sebelum teman-teman ya Kenapa pas Seluyuh Dia Ipo Itu maksud saya guys Oke Kita lihat Nomor 35 Nah ini yang menarik juga Adalah di bagian hutangnya Teman-teman Kalau kita lihat disini Hill ini Mempunyai Dair itu 259% Wadernya Udah hampir 3 kali lipat Ekuitas hutangnya Nah itu ternyata Hutangnya lumayan Teman-teman Masa bisa lihat Di halaman 35 Prospektusnya Nah Ini kita lihat ya Oke ini hutang-hutangnya Teman-teman Ini adalah hutang Jangka pendek Nah hutang jangka pendek Itu biasanya Rentang waktunya adalah 1 tahun Biasanya ya Tapi juga saya gak tau Dealnya Hill sama BCA sama BRI ini Berapa lama Tapi biasanya 1 tahun Kalau jangka pendek Itu Kalau kita lihat Apa namanya Hutangnya itu 42 miliar Ini dalam juta Itu harus dilunasi Dalam jangka pendek Ya kemungkinan besar Ya itu dia Apa namanya Coba kita lihat ya Penggunaan dana Aduh ini nomor berapa nih Penggunaan dana nih guys Nah rencana penggunaan dana 55% Untuk biaya produksi Pertambangan Terkait bahan bakar guys Oke untuk kemeliharaan Untuk belanja modal Ais untuk sektor nickel Jadi salah Oh dia mau beroperaseri Ini dia mau HS ini mau Ekspansi ke sektor nickel Nah ini mungkin Apa namanya Apa istilahnya itu Modal utama Dia IPO Wow Gue mau ke nickel loh Nickel kan tambang masa depan Seperti itu Makanya dia Pede buat IPO Tapi gak ada yang Buat bayar hutang Nah ini adalah hutang-hutang Nah ini hutang-hutang ya teman-teman Nah ini hutang sangat pendek Dan kalau kita lihat disini teman-teman Hutangnya ke bank BCA Berry Artagraha Ibang Ina Ya Bank Kapitol Becap BCA Bank Victoria Befik Nah kita lihat disini ya Ini BCA lagi Ini juga hutang lagi Nah ini hutangnya yang dijaminkan teman-teman Nah kita lihat lebih Dalam lagi disini Dia juga hutang Ini guys ya Hutang pembiayaan ya Ini dia guys Ini hutang juga Istilahnya hutang Kredit mobil mungkin ya Kredit mobil Kredit truk seperti itu Ke finance Nah kalau kita lihat disini Ada Kefin ya Kelipan finance nih Ke Kefin Ini kebefin Nah befin Jadi artinya Kalau saya baca disini teman-teman Hampir semua bank Dan hampir semua finance Ini udah dia masukin Udah dia hutangin lah bahasanya Hampir semua bank kecil Bank gede Finance nih udah dia lisingin Udah dia hutangin Masih butuh duit Karena udah abis Yang dihutangin di mana Nggak ada lagi Nah solusinya adalah Ipoh Jadi kita nih Yang ngasih duit ke Hill Buat jalanin usahanya Jadi bagi teman-teman Yang istilahnya Itu mau membantu Hill Ini tetap hidup Belilah Ipohnya Nah nanti mas Itu akan dapet pahala tentunya Gitu ya Karena ini mungkin udah abis nih Mengutang kemana lagi Mau nyari duit kemana lagi nih Udah nggak ada nih Karena udah semuanya dia masukin Teman-teman Baca sendiri aja deh Kalau nggak percaya nih guys Oke kita lihat nomor 210 Nice Ini adalah jumlah kaliawan Karyawannya Hill itu cuma 4 Tetapnya 3 Kontraknya 1 Mungkin Ini aja OB mungkin 1 4 Tapi emang dia nggak ngapa-ngapain Si Hill itu memang Yang kerja itu HS nya Anak usahanya Ini 3.500 orang Nah ini dia guys Jadi jangan Istilahnya jangan terkacau Wah Hill itu Ipoh karyawan cuma 4 Bener-bener nggak sih Abal-abal nggak sih PT nya nggak abal-abal guys Nggak Karyawannya ya ini 3.000 an Itu di anak usahanya Yaitu HS Seperti itu guys ya Ada teman yang bilang Wah itu karyawannya 4 Oh abal-abal kayak nano katanya Ya ini memang perusahaan Holding kan seperti itu Yang kerjakan anak usahanya teman-teman Oke Terus Udah kita langsung ke bagian ini teman-teman Yaitu bagian Fundamental Kalau kita lihat disini Harganya 1.250 sampai 2.000 Harga bukunya itu 343 Itu harga buku Untuk BBV nya itu Kalau deal di 1.250 Itu adalah 3.6 Ini termasuk Ya Ya mahal Cuman nggak mahal banget Karena Ada banyak saham Ipoh yang dijual Di 8 7 9 Seperti ini Ya wajar lah Kalau saham Ipoh Tapi ya termasuk mahal Kalau udah listing Seperti itu Oke untuk pair nya Segini Press to earn nya memang Istilahnya itu Agak lumayan bagus ya Ya mungkin kan Lapa tahun 2022 Teman-teman Itu aja belum selesai Nanti kalau di tahun 2023 Saya yakin juga jelek Karena Apa namanya Menurun ya Bukan jelek Menurun Karena juga Banyak sampah tebara Yang harusnya itu menurun Di tahun 2022 Akhir dan 2023 Ini karena harga Batu bar kan turun Untuk dare nya Juga Gede Gede banget Dare nya Hati-hati Rowenya 30% Ya termasuk Lumayan bagus Ini kayak seger mungkin ya Rowenya itu gede Ya hampir semua Hampir Hampir rata Saham batu barat Itu rowenya gede Tahun 2022 Kau Sampai 5 triliun Kalo deal di 2000 Nah itu dia mas bro Sekilas Pembahasan tentang heel Kalo Ditanya saya mau ikut atau engga Saya gak tau Nanti nunggu Dia bareng apa Kalo misalnya sendiri Mungkin dikit-dikit Ikut gak apa-apa lah Cuman kalo dia ada yang lain Yang lebih menarik Ya mungkin saya gak akan ikut Karena dari harganya Udah 1250 Itu udah Istilahnya itu Gede lah ya Nilainya Udah Udah Istilahnya Kalo harganya udah Dipatok di atas 1000 Itu mau naik Kemana lagi Gitu lah masa saya Kalo deal di harga 100 perak 200 perak Kan masih ada Sper kenaikan Naik pun Ke 200-300 Masih Oke Kalo udah 1250 Itu udah Ya gitulah mas bro Masa bisa Pahami sendiri Nanti Kalo misalnya Saya mau ikut atau enggak Saya akan Apa namanya Share di tab Komunitas laya Di postingan grup Youtube Postingan youtube Atau grup STS Oke Sampai ketemu di video berikutnya Teman-teman Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya